Kita lanjut lagi ya Jadi intinya tadi kan kalian bisa baca lagi kan Ini kalau mau tahu penjelasannya Ini sih sama aja Jadi cuman lebih dijabarin gitu Kayak misal cut off tadi Kita kan bisa batas Sebenarnya di periode tersebut itu Bener gak sih yang diakuin Tadi kan kita lihat tuh FOB-nya ya kan Berarti kan itu kita lakuin kucing kan sebenarnya Itu melakuin kucing Jadi dari jumlah piutangnya Terus habis itu kita telusuri lagi Dari konfirmasi ini tuh segini Terus habis itu ada konfirmasi lagi kan Tadi itu ada yang baru sampai Barangnya itu di 2 Oktober Terus kita kucing ke dokumen ininya FOB-nya sebenarnya ini tuh pakai FOB apa Ternyata FOB-nya shipping point Itu kan kita melakukan kucing kan Nah terus habis itu Detail tie-innya Kita tadi juga melakukan kucing kan Ke dokumen, nota, kreditnya Ternyata ada yang belum tercatat gitu Berarti kan ada yang gak sesuai dengan General ledernya kayak gitu Terus habis itu pastinya kita juga melakukan footing Sama cross-footing Karena kan di program auditnya Untuk mendapatkan nilai ini Pastinya udah dilakukan footing Yaitu summary lagi Terus habis itu 930 ini dari mana 930 itu pasti dari cross-footingnya Si auditornya Mungkin dari invoice-nya Ke dokumen invoice-nya Kita footing ke invoice-nya Ini tuh dari harga kali unitnya berapa Kayak gitu kan Terus sih ini lebih penjelasan Lebih lanjut-lanjutnya Tadi Releasable value kan Apakah udah Di Apa tuh Juga ada Afdanya gitu kan Intinya disitu kan Releasable value-nya itu Ternyata Setelah kita melakukan Inquiry tadi Ada piutang yang Belum tercatat Ininya Afdanya Intinya gitu kan Untuk dilakukan penghapusan tadi Ini cuman Penjelasan-penjelasan Terus habis itu Kayak opsional aja Kalian Jawab ini tadi aja Udah bener gitu Terus habis itu Yang soal nomor tiga Kita tinggal masukin-masukin aja kan Tadi kita melakukan Ngelakuin Jurnal koreksi Di nomor dua Yang tiga ini kan Udah kita bahaskan tadi Sambil nganalisis Kita catat tuh Jurnal koreksinya Sekarang kita masukin Ke Lead schedule-nya gitu Terus habis itu Di sini berarti Pengurangnya Kan menurut klien 2550 Ternyata ada koreksikan Kredit ini Pengurangnya CPU tak usaha Nah itu Apa Yang tadi Korecevable-nya ini Ada dua kan 10.000 Tambah 101.000 Berarti kan 111 Nah kita masukin ke sini Berarti kan Kita Jumlah 2550 ini Dikurangin 111 Dapatlah Seharusnya Setelah di audit Itu jumlahnya 24 39 Gitu Ini tuh Ngelakuinnya apa Yaitu Cross Footing Karena kita kaliin Ke kanan Begini kan Nah itu Tandanya ini Kita kasih tanda Kita kasih setatan Cross Footing Terus habis itu Kita Tentang penyisian Pihutan tak tetap lagi Atau afdanya tadi Harusnya kan 30.000 Di ininya Perkayanya Tapi kan harus Setelah di audit Ternyata ada temuan Nah disini 35.000 ini Afdanya Harusnya ada 35.000 Gitu Kita kredit Karena kan Menambahkan Menambah Berarti sekarang Total afdanya Adalah 65.000 Kita tambahin Kita Cross Footing Disini Terus Habis itu Kita summary Ke bawah Kita footing Sret Ke bawah sini Terus Habis itu Kita kasih tanda Kalau ini tuh Udah dilakuin Apa tuh Footing Ke bawah ini Ke summary Kehilangan ke bawah Gitu Oke Terus Disini Kesimpulannya Kita isi Berarti setelah Dilakukan audit Kan ada temuan Tuh tadi Berarti auditor Menyebutkan Bahwa Pita usaha yang disajikan Oleh klien kita PT Usaha Jaya Masih memerlukan Beberapa koreksi Dari Reklasifikasi Atau pare Tadi kan Yang udah Diterlampir Di nomor 2 Gitu Terus Habis itu Ini Kliennya siapa Tadi PT Usaha Jaya Dibuat oleh Purbo Wiseso Ini adalah Ketua timnya Disini Ya kan Purbo Wiseso ini Terus Habis itu Diperiksa siapa Indeksnya Udah sesuai Sama soalnya Indeks E Terus Habis itu Tanggalnya Sama periodenya Jangan lupa Oke Sekian yang Bisa aku Sampaikan Kalau misalnya Ada kesalahan Pengerjaan Atau saran Bisa disampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Buong-berapa Sampai jumpa di video